Intro Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar. Kualitas hidup yang terdiri dari 3 dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Cianjur sudah bisa keluar dari kategori daerah IPM rendah. Tercatat, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Cianjur yaitu 0,985 persen per tahun berada di peringkat kedua sejauh barat, yang awalnya pada tahun 2010 sebesar 58,58 poin menjadi 65,94 poin pada tahun 2022. Berikut capaian IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2010 58,58 poin Tahun 2011 59,38 poin Tahun 2012 60,28 poin Tahun 2013 61,68 poin Tahun 2014 62,08 poin Tahun 2015 62,42 poin Tahun 2016 62,92 poin Tahun 2017 63,07 poin Tahun 2018 64,62 poin Tahun 2019 65,38 poin Tahun 2020 65,36 poin Tahun 2021 65,56 poin Dan tahun 2022 65,94 poin Di bawah kepemimpinan Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, Kabupaten Cianjur mendapatkan berbagai prestasi diantaranya Peringkat keempat tingkat nasional dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB anugerah layanan investasi Terbaik ketiga daerah dengan pertumbuhan investasi PMA terbaik tahun 2022 Mendapatkan indeks 4,39 Pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah daerah tahun 2022 Pemerintah daerah tahun 2022 dengan kategori A Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan zonasi hijau Kategori B mendapatkan opini kualitas tinggi Mendapatkan opini WTP dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan Menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 Penghargaan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 dengan predikat nilai B Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 002.6 garis miring KEP.832 strip BKD garis miring 2022 Tanggal 16 Desember 2022 sebagai top 45 inovasi daerah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mendapatkan piagam penghargaan JDIH Sebagai terbaik ketiga tingkat Provinsi Jawa Barat Penghargaan Bumandala, nama rupa bumi tahun 2022 Yang merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Yang telah berusaha melindungi kedaulatan melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat Serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dari Badan Informasi Geospasial Penghargaan pertama desa berkembang maju dan mandiri dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Republik Indonesia Atas komitmen dan bekerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa Sehingga seluruh desa di Kabupaten Cianjur mencapai status berkembang, maju, dan mandiri Penurunan prevalensi angka stunting pada tahun 2022 diperingkat ketiga dari 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat Penurunan angka kemiskinan ekstrim penurunan persentase min 0,9% dari 2,45% menjadi 1,55% Berbagai capaian dan penghargaan tersebut dapat dicapai berkat kerjasama seluruh pihak Hal ini tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja Diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat Cianjur untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah Sesuai visi, misi Cianjur Manjur, mandiri, maju, religius, dan berahlak mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur Untuk berpartisipasi dalam meningkatkan IPM Oleh karena itu, mari kita sukseskan gerakan akselerasi peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh